Intro Nah fashionista saya yakin Anda suka sekali nonton konser atau pertunjukan sama seperti saya. Nih ya, kalau kita suka nonton pertunjukan pasti kita punya beberapa tips andalan pakai baju berdandan kalau mau nonton konser. Kalau saya, saya bagi buat fashionista di rumah, kita mulai dari yang paling bawah, urusan sepatu atau alas kaki. Kalau bicara sepatu, saya senangnya kalau nonton konser pakai sepatu senyaman mungkin. Kalau bisa flat, nggak usah pakai heels atau wedges atau bahkan sneakers. Kaya sepatu saya ini, keliatannya keras kan? Tapi dalamnya nyaman lho. Lalu bergerak ke atas ya, kalau fashionista perempuan usahakan hindari pakai rock. Lebih aman tuh pakai celana deh. Kan kalau nonton konser pengennya bisa joget-joget, bisa heboh, bisa ikut serta dengan dentuman musik di dalam. Kalau pakai rock repot lho, terus kan ada kemungkinan kalau kita akan duduk sembarangan selama kita menunggu pintu gerbang gate. Pertunjukan dibuka, ya toh? Kalau untuk atasan pakai senyaman mungkin deh. Kalau saya tuh selalu cari tahu konsernya indoor atau outdoor. Kalau outdoor, saya mungkin bisa pakai agak terbuka. Tapi sampai malam nggak? Kalau sampai malam jangan lupa bawa pullover. Takut langsung angin. Nah, untuk tas fashionista perempuan. Andalan saya kalau pergi nonton konser, pakai sling bag. Jadi semua kepentingan tuh aku taruh di dalam tas. Plus, tangan bebas, jangan pakai. Kalau pegang tote, musik jinjing-jinjing. Atau pegang clutch, aduh repot. Di dalam, mendingan tangannya kita bisa joget-joget, bisa nari-nari, ikuti suara musik. Iya kan? Foto-foto, easy kalau pakai sling bag. Terakhir, Kalau fashionista suka pakai topi atau hiasan kepala, Coba, be considerate. Kalau pakai topi atau hiasan kepala, jangan yang tinggi-tinggi. Kasian loh, orang di belakang kita nggak bisa nonton kalau hiasan kepalanya setinggi ini. Atau mungkin, sasaknya setinggi ini. Enough about my tips. Sekarang, ayo kita ikuti apa saja lima favorite look terbaik dari para penonton konser Andi di Metamorfosa. Yuk bantu aku cari. Nah, tentunya seperti biasa di Look Good With Dave Hendrix, saya selalu memilih favorite look saya. Iya, dan untuk konser Andi, cia, favorite look yang pertama. Kenalan dong, namanya siapa? Naris. Dan? Halo, Ila. Naris dan Ila, oke. Ngeh nggak kalau Andi di Instagram-nya bikin campaign sebelum konser, ada Metamorf Fashion. Iya. Iya kan? Iya kan? Kira-kira menurut lo, Motamorf Fashion yang mana nih yang mewakili look lo? Geek sama streetwear kali ya. Ih, banget. Gue ada yang pas bagian monochrome. Iya, 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 iya. Semuanya ada yang kebutin. Iya banget. Matching. Tadi pas melihat lo tuh gue langsung, ini monochrome, ini streetwear sama denim. Iya kan? Tapi bocoran sedikit, di gaya keseharian lo memang suka begini atau emang khusus buat malam ini? Sebenernya gue habis pulang kerja, Bang. Masa? Lo pas, please. Jadi kerja begini? Kamu kerja di industri kreatif? Aku ganti sepatu. Oh, tadinya heel. Iya. Kamu kerja di bidang apa sih? Seran banget bisa dandanya begini. Aku HR kok. Kalau kamu? Kalau aku hari ini minta izin boleh pakai denim ke kantor. Oh gitu? Iya. Lu kerja di bidang? Kalau aku sih di International Investment Holding Company gitu. Oh my God. Biasanya pakai suit gitu. Iya, biasanya pakai suit up gitu. Oh, tapi hari ini aku bilang aku mau ke konser Andin, jadi izin pakai denim hari ini. Gila lo, keren. Keren, keren. Perjuangannya keren banget. Thank you so much for the inspo. Have fun inside. Thank you. Nah, favorite look saya berikutnya adalah, uh, tala inta bukan, perempuan paling ganteng di hati aku. Hai, ini bareng. Hai, pangeran hatiku. Aku disini. Oh, sorry, sorry. Karena kamu tuh glowing banget, jadi aku tuh takut liat ke kanan, bukan takut tapi kayaknya terlalu shiny gitu. Kita tuh matching loh. Shine bright like a diamond. Oh iya, bener. Kita matching loh. Berarti bagus lah kalau kita punya program, harusnya berdua. Iya, eneng. Coba gantanan hari ini. Seperti biasa, nama tengahku kan ganteng, jadi aku tidak bisa lepas dari ganasnya manteng. Maksudnya dalam arti kayak gini, saya tuh seneng sesuatu yang simple. Terus seneng sesuatu yang gak repot gitu ya. Kalaupun hidup repot ya udah lain sama juga manusia pasti. Hidup pasti repot ya, say. Cuman ya paling gak kalau kita pergi, saya pasti nomor satu hitam itu dalam nama tengah saya juga. Jadi ya buat saya lebih simple, lebih classy, lebih bisa masuk kemana aja ya, menggunakan pakaian yang simple dan bisa masuk kemana aja. Monokromatik juga kayaknya adalah salah satu dandanan andalan di Paris. Iya bener, sejauhnya dengan rumah contoh yang saya pergunakan ini bisa membuat saya bisa tampil seimbang, senada, seirama dengan yang lain. Masih-masih saya lebih ngiri untuk pakai sepatu kamu sih sebetulnya ya. Aku sebelah-sebelah. Thank you, have fun inside. Udah gitu doang? Udah gitu aja. Oh my god. Kalau sejarah nanti gimana mau bayarnya. Dadah! Dan favorite look berikutnya di Look Good with Dave Hendrick tentunya, Nandi ada TV DJ! Yeay! Hai, semuanya dibilang favorite deh sama Jay. Aku pilih 5 favorite look. Oh, oh. Yes, you're one of them. Oh, thank you. Nih ya, Andin kan bikin campaign Metamore Fashion sebelum konsernya malam hari ini. Aku ikutan tuh, yang waktu dia ulang tahun, waktu temanya kotak-kotak. Yes, aku lihat dengan kom-dekah-kotak di sini, Zeka. Kalau bicara fashion ya, mengikuti perkembangan fashion Andin, buat Titi yang paling ngegemesin gayanya dia kalau dandan kayak apa? Aduh, Andin tuh gaya dandan apa aja tuh semuanya mengemaskan. Karena buat saya dia adalah hit girl-nya Indonesia. Salah satu hit girl-nya Indonesia, ya gak sih? Iya, iya banget. Aku tuh ngobrol sama Titi DJ malam hari ini, mataku tuh kayaknya gak bisa, gak melihat ke headpiece ini. Bengar gak sih yang aku lihat di social media bikin sendiri nih? Iya, lagi bikin-bikin sendiri. Terus ternyata banyak yang suka, banyak yang tanya, banyak yang mau pesen dong, mau beli dong gitu. Terus waktu Hapa, apa namanya, Melahir dan Andin kan, kolaborasi Andin dan Melahir kan, Hapa Fashion Show di KL, headpiece-nya aku yang bikin. Iya, iya. Terima kasih banyak untuk berbicara. Iya, sama-sama. Saya menikmati konser. Pokoknya tunggu penampilan aku, Fashionista, kalau tiba-tiba aku udah pake headpiece-nya Titi DJ. Oke. Dan, on the red carpet, favorite look saya. Kayaknya tangkapan ini, what a great catch. Karena mereka berdua ini adalah diehard-nya Andin, plus diehard-nya lima desainer pendukung malam hari ini. Begitu? Iya. Dengan siapa? Yoga. Yoga dan? Kiko. Kiko. Oke, this look, monochromatic look. Ini juga terinspirasi dari Metamore Fashion Andin. Dari Metamore Fashion Andin. Astaga. Dan kita pemenang challenge-nya Andin juga. Di Instagram. Oh gitu, di Instagram. Yang Metamore Fashion, yang apa tuh waktu itu gayanya? Kalau dia, oh, saya style. Kalau dia. Aku monochrome. Monochrome? Oke, buat kalian nih, penggemarnya Andin. Paling ngegemesin gayanya Andin ketika berdandan seperti apa? Aku sukanya Andin tuh yang dikasih dia. Kan kalau tampilannya tetep chic gitu kan. Kalian lihat tuh feminis banget. Tapi aku sukanya yang Andin yang lebih ke rebel aja sih. Kalau kamu? Aku sukanya dia yang lagi colorful yang edgy banget. Kalau misalnya dia kayak kesannya tuh tua tapi dia tetep muda banget gitu. Dengan colorfulnya itu. Chic, edgy. That's Andin for you. Thank you so much for sharing. Have fun inside. Senangnya bisa ngobrol sama kalian, kece-kece. Thank you. Nah, sekarang saya ada bersama Didit Maulana. Fashion designer dan yang paling penting sahabat paling dekatnya Andin. Gimana rasanya malam hari ini cita-cita mimpinya Andin terwujud? How does it feel as a best friend? Seneng banget. Karena memang sudah tahu dari awal, kira-kira tahun 2000. Waktu pertama kali kenal Andin. Dan memang dari awal dia selalu mengimpikan pengen banget punya konser sendiri. Konser tunggal gitu loh. Dan akhirnya hari ini tercapai setelah 15 tahun ya. Apa ya? Kita sebagai temannya juga ikut merasakan kebahagiaan gitu. Nah Did, kalau Andin dan fashion. Pasti lo yang paling ngerti dibandingin yang lainnya. Semenjak kapan sih sebenarnya Andin tuh punya minat yang sangat kental terhadap fashion menurut lo? Sebenarnya untuk fashion itu Andin kayaknya bawaan dari kecil ya. Karena pertama kali kenal dengan Andin juga dia sudah bersahabat dengan banyak sekali desainer. Dan apa ya, kayaknya secara intuitif tuh udah bisa mix and match ini dan ini dan segala macem gitu. Nah kalau buat lo sebagai desainer, gaya yang menurut lo ini tuh Andin banget. But at the top of your mind brand image-nya Andin dari sisi fashion tuh gaya yang kayak apa, Did? Andin itu adalah mungkin avant-garde kali ya. Jadi senangnya adalah mengkombinasikan sesuatu dan gak pernah mentok dengan satu gaya. Kadang dia androgini, kadang dia simple, kadang juga bisa apa namanya glam gitu. Tapi yang pasti adalah unik. Gayanya Andin itu sangat unik. Gak pernah mentok di satu gaya evolving gitu ya. Aduh Didi, thank you so much for the chat. Sama-sama. Have fun di dalam. Enjoy the concert to you. Bye. Nah itu tadi top 5 favorite look kita malam hari ini di konsernya Andin. Uh ternyata banyak nih penggemar monochromatic looknya Andin. Including moi. Oke sekarang mari kita saksikan seperti apa perhelatan yang sangat dinantikan ini. 15 tahun konser metamorfosa Andin. Yuk. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Terima kasih.